Halo teman-teman selamat datang kembali channel ini dan di video kali kita akan main game Roblox One Piece Ultimate ini game One Piece baru ya jadi udah kita langsung coba aja main ya jadi kalian pertama kali-kali masuk itu langsung customization ya jadi disini kita bikin karakter kita sendiri tidak seperti di dua game sebelumnya ya One Piece Open Seas sama Blocks One Piece all right kita pilih rambut ini mukanya S tapi bajunya baju Luffy lucu juga lihat ini apa ini rambut Oke guys ini dia kita sudah selesai karakter customization ya gimana karakter gua keren kan yoi oh dan by the way di sini rada beda rada beda ya larinya tuh kita mesti tahan shift kalau biasa kita pencet kontrolnya CTRL ini nggak bisa CTRL kayak nggak dipakai gitu atau apa gimana jadi kalian mesti tahan shift disini untuk lari dan shift locknya itu karena shiftnya dipakai untuk lari shiftnya itu shift locknya itu pindah ke out tuh jadi pakai out ya ini gua nggak ngerti kita mesti oh ini nih ada quest Fusha Bandits let's go ada markernya lah markernya marker Skyrim guys hahaha kalau kalian main Skyrim ini marker Skyrim ini hmm eh sakit banget woy oh pakai shift lock shift lock mati dong gua langsung hahaha sakit banget sumpah apa-apaan di sini kayak combatnya deadly sins mirip banget oh tidak 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 ini ditempel dong kita kabur ditempel kurang kau wow gimana ngambil ini oh di klik oke siap dapat jewels dapat duit lumayan oke kita akan lawan lagi ya sampai enam ya wah itu dua nggak mau bye oh di sini bisa HD sebentar ada HD adminnya tag for free HD admin apa ya gue tidak mengerti tag free HD apa sih tag for free gue nggak ngerti lah ya ini kombatnya susah banget loh guys gue masih belum kebiasa sih kombatnya dan rada susah gitu loh kita harus bener-bener tepat gitu kalau kita kena dikombong aja ya tuh kan ah kena lagi gua ah tidak mati lagi deh oh pencet apa tadi gua kok bisa begitu oh gua pencet apa tuh oh tahan ini ya kalian shift abis itu pencet spasi kedepan abis itu spasi dua kali bisa aha udah level 6 gua cepet banget sip terus gimana nih wow ada pedang ya di sini bisa beli nggak 1000 belly nggak bisa dikit lagi sih dan dia mesti level 10 ya ini siapa ngomong apa nih chest us oke kita mesti cari belly ya pak dari chest oh di sini chestnya tuh bisa ngasih experience juga guys itu udah kapal wuh kapalnya gede banget guys gue pengen ke kapal sih itu tuh kayaknya jadi menarik ini gue lagi nyari-nyari chest sih enggak ada chest kayaknya ya sedikit banget tadi gua ketemu satu tuh yang disana kan tapi udah gue ambil kita quest dulu lagi aja deh naikin level terus wah ini so far bagus banget sih guys dia apa ya bikin gamenya tuh niat banget bagus kayak deadly sins gitu gue demen nih game-game kayak gini nih kombatnya tuh bagus banget sumpah kalau kayak one piece open system kayaknya gampang banget ya block space juga sebenarnya enggak sebenarnya kayak gini sih mirip-mirip block space ya tapi block space tuh masih agak-agak kaku gitu sih kalau menurut gue ya ini lebih ow 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 kombat itu lebih fluent banget wow tuh kan lu mesti bisa kombo kalau enggak ya mati udah dan dia banditnya itu enggak 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 satu aset ya jadi apa NPC nya tuh beda-beda guys kalian lihat tuh banditnya ada yang warna kulitnya begini yang rambutnya begitu jadi beda-beda ya bagus sih niat banget bikin gamenya ini NPC itu beda-beda di bedanya nama dia aduh lihat tuh ada yang afro lagi kan sekarang oke guys kita sudah level 11 dan duit kita cukup kita beli pedang ya kita pakai pedang disini ada dua pedang nih goodlast sama katana kita katana lah ya demennya katana saya buy it terus oh inventory oke kita punya pedang equip oh oke disini tuh kayak block space ya jadi satu senjata itu misalnya pedang pedang cuma bisa di equip satu ya kalau di One Piece Open Seas kan itu bisa pedang dalam satu slot ini bisa banyak banget nih tapi kalau disini pedang cuma bisa di equip satu mirip dengan block space ya oke kita akan coba pedang kita wow tapi larinya begitu banget pak bawa pedangnya ini kita coba untuk keliling-keliling ya guys ya gue penasaran sih ada kapal di bagian sebelah sana gue pengen coba ke kapal yang sebelah sana tuh kapal gede banget tuh ini spawn bot ya bayar gak? oh enggak oke kapalnya gak bayar ya hei tolong saya tenggelam ini gimana sih berenangnya tolong guys gue tidak mau ngerti tolong gak bisa bangun oke oh my god alright kita sudah jalan kapalnya luci ya unyu-unyu hehehe kita akan ke kapal itu ya sepertinya ada orang-orang kuat di sana wuuuh liat karakter kita ganteng ya ganteng iya disini ada orang sih disini langsung bisa pvp kali ya apa gimana nih eh eh woi what unspecified kick it from this game oke guys jadi entah kenapa tadi gue di kick ya ini sekarang kita pergi ke kapal tadi lagi ya gak tau kenapa gue di kick tadi tuh ini gue dimana ya oh iya guys by the way disini buahnya itu spawn setiap 45 menit sekali ya jadi lebih cepat dari block space tapi hilangnya pun lebih cepat karena cuma sekitar 10 menitan dia udah di spawn lagi jadi kalo kalian mau bener-bener nyari buah iblis kalian harus bener-bener nyari ya karena waktunya cuma 10 menit gak boleh ke distract apapun gitu gak boleh waktunya tipis banget cuma 10 menit ya wow banyak chest guys oke kita ambil chest dulu ya lumayan experience oh ada stats ada stats juga ya gimana cara naikin ini 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 kenapa kapal gue naik ke daratan oke kita udah nyampe di kapal ini kita coba naik dulu ya gue penasaran ada apa di kapal gini ini kapal gede banget loh dan by the way naiknya dari mana ya karena kita gak bisa gepo disini apa bisa gak tau deh apa masuk lewat sela-sela situ oh gitu gitu cara naiknya oke oke sip kita udah naik itu saat ini dia tahu dia dia wow 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 santai bos bos alright fun fact ya kalian tidak boleh masuk ke situ karena tidak kuat meninggal ini kita dimana ya nge-spawnnya dia random gitu loh gak ada set spawnnya gak kayak blocks piece ya kita dimana ini tadi gue liat ada black light juga nah ada black light juga disini bisa belajar gak style nya oh mesti level 20 dulu oke deh kalau gitu kita harus naik level sepertinya ya dan ini gue masih rada gak mengerti mainnya gimana nih wow ada yang jual pedang lagi disini dual katana ya mantap eh wah ini masih banyak bugs sih tolong gue ada di bawah kolong gak tau dimana nih oke guys ya sampai disini dulu video kita kali inilah ya nanti di video selanjutnya kita coba buat puter-puter seluruh wilayah ini ya tapi gue harus naikin level dulu nih karena level gue masih kecil banget oke terimakasih sudah menonton video ini teman-teman jika kalian suka video ini setingga akan naik kalian tinggalkan komen jangan lupa subscribe jangan lupa share ke teman-teman kalian special kita semakin berkembang and i'll see you guys in the next video bye bye ciao bye